Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video ini kita akan mempelajari salah satu web scrapping tool yaitu phantom buster untuk mengambil atau men-scrap data user dari link in nah sebelum menggunakan phantom buster tentu saja teman-teman perlu register terlebih dahulu sebagai user ikuti langkah-langkahnya kemudian nanti ada confirmation email yang dikirimkan kemudian nanti kita bisa mengakses halaman seperti ini nah yang saya gunakan disini adalah versi free plan jadi kalau lihat kita lihat di bagian pricing untuk yang free plan atau trial ini kita mendapatkan akses selama 14 hari no credit card required kemudian fiturnya yang diberikan adalah 2 hours execution time 1k AI credits 5 slot untuk phantom dan limited export nah kalau misalnya dirasa di diperlukan fitur yang lebih dari di versi trial bisa berlangganan baik starter pro maupun yang team nah kembali lagi di bagian dashboard di bagian dashboard ini yang akan kita lakukan adalah disini ada beberapa tab ya yang pertama adalah solution jadi nanti the phantom buster ini sudah menyediakan beberapa flow untuk scrapping dari beberapa social media seperti link in twitter instagram jadi yang akan kita pakai kali ini adalah yang link in ya jadi silahkan di klik solution kemudian link in nah disini ada banyak sekali feature phantom dan flows jadi bisa dipilih sesuai dengan kebetuhan bisa link in search export link in search to lead connection profile scraper ini jadi kalau misalnya mau mengambil profile data dari beberapa satu profile maupun beberapa profile itu bisa kemudian connection export dan yang lain-lain ini banyak sekali yang akan kita pakai disini salah satunya adalah link in search to profile data jadi kita akan mengekstrak mengekstrak link in user dari search gitu ya dan scrap all the available data on their profile and company pages including emails jadi kita akan menggunakan flow yang ini nah yang pertama disini adalah disini every time you log in into link in on your browser a new cookie is created for that session terus if you log out or disconnected the cookie expired jadi kita tinggal klik ini aja ya connect to link in aja nah nanti akan ada semacam key gitu ya yang diisikan disini oke kemudian langsung di save saja nah kemudian disini nanti nanti ada isian tentang searchingnya ya jadi phantom ini akan memproses 10 profile per launch jadi jangan lupa untuk menschedule repeated launch sehingga phantom akan memproses next 10 profile dari hasil searching kita gitu ya setiap kali launching kemudian yang perlu diperhatikan disini adalah kita perlu untuk melakukan launchnya itu di office hour ya jika memungkinkan dan juga dikasih jeda gitu agar tidak tidak requestnya itu tidak terlalu sering gitu ya kalau terlalu sering nanti biasanya ya akan dicurigai sebagai scraper gitu ya yang nantinya bisa berujung ke akun kita di disable nah ini bisa dibaca ya limit to how much you can automate on link in ini bisa dibaca disini untuk batasan batasannya tapi untuk phantom buster sendiri ini maksimum 80 profile per day atau 150 profile kalau misalnya kita punya sales navigator account nah ini tadi ya kalau misalnya bypass this by too much ini kita perlu untuk memperbarui session cookie yang tadi nah ini searchingnya ini kita bisa menggunakan url dari single link in search atau url dari google sheet containing list of link in search url atau url dari csv file containing list of link in search url kemudian make sure csv dan google sheet itu adalah publicly accessible gitu ya jadi jangan sampai direstrik nah ini kita lihat kalau menggunakan spreadsheet ini bisa ya modelnya akan seperti ini kemudian di share oke nah kita akan coba saya sudah membuka link in saya kemudian disini dalam kolom search saya mencari data scientist gitu ya data scientist kemudian di data scientist ini disini bisa bisa di filter ya jadi kayak misalnya connectionnya misalnya saya mau ambil yang first connection saja kita bisa show result oke ada lumayan banyak disini untuk yang ada 24 result ya total yang di first connection saya nah kita kemudian bisa membuat semacam semacam google sheet jadi google sheet seperti ini kemudian masing-masing dari search resultnya itu kita buat linknya ya jadi per per lain itu satu satu link gitu jadi ini kebetulan tadi ada tiga page ada tiga page maka disini saya pakai tiga link disini kemudian jangan lupa untuk kita share ya dan saya buat anyone with the link dan saya copy linknya kemudian kembali lagi ke ini ya kemudian kita isikan kemudian di save nah ini ada email discovery service jadi setiap phantom buster plan itu juga di dalamnya ada fitur email discovery credit one credit itu correspond untuk sebagai attempt untuk menemukan verified professional email address for a profile you have scrapped jadi kalau tadi kalau di free plan itu ada sampai 50 jadi kita bisa men-scrap emailnya sekaligus disini phantom busternya itu juga ngecek kalau email tersebut itu adalah email yang verified bukan email palsu nah disini kalau keterangannya kalau misalnya punya account di drop contact IO hunter IO or snuff IO itu juga bisa digunakan tadi kan kita punya yang dari phantom buster maka kita gunakan saja ini di save kemudian disini ada opsi select the launch frequency jadi seperti yang tadi saya sampaikan untuk menjaga account kita tetap aman kita men-scrapping nya itu disebar jadi tidak dalam satu kali launch misalnya bisa tapi disini ada beberapa pilihan misalnya once kalau misalnya mungkin hanya less than ten profiles mungkin tidak masalah kemudian repeatedly ini bisa once per day atau misalnya ini sampai ada pilihannya ya four times per day six times per day dan seterusnya atau kalau yang advance ini pilihannya bahkan dalam dalam menit hours dan seterusnya tadi kalau saya lihat hanya ada 24 search seharusnya tidak terlalu 24 hasil result dalam searching yang saya buat seharusnya tidak tidak membayakan jadi disini saya akan buat once kemudian launch manually jadi ini bisa juga launch at specific time kita bisa milih waktunya itu di tanggal berapa di jam berapa misalnya setiap harinya disini saya launch manually kemudian save nah nanti disini ini sudah ini tombolnya ke launch manually kemudian ini sebenarnya bisa kita ganti bukan untitled namanya tapi tidak apa-apa tidak masalah kemudian tinggal kita launch saja nah ini sudah sudah running sudah running dan nanti ada indikatornya ini successful authentication authentication jadi kemudian bisa loading search at page 1 ini running 10% kemudian memproses masing-masing profile yang tadi ada dalam list jadi ini mungkin makan waktu cukup ya tidak terlalu lama tapi hanya 24 result jadi kalau misalnya profilnya banyak tentu saja akan makan waktu lebih lama oke nah nanti teman-teman bisa melihat hasilnya itu pada result disini ya jadi pada result ini tuh bisa dilihat hasil scrappingnya dalam bentuk table kemudian kita bisa download tapi tadi ada ada limitation untuk free plan gitu jadi setiap kali download itu hanya kalau tidak salah diperbolehkan sampai 10 saja gitu jadi kalau misalnya kebetulan lebih dari itu ya perlu untuk upgrade atau ya berulang-ulang hanya ini memang terbatas sekali kalau dalam free plan karena kita hanya punya diberikan waktu kalau tidak salah tadi 2 jam dalam 1 bulan dan kalau misalnya mungkin profilnya banyak yang akan di yang akan di scrap tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama oke kita tunggu saja ya disini masih 5 5 orang nah ini hanya profile dalam dalam satu dalam first first setelahnya tadi apa first connection ya jadi dalam first connection saya nah nanti kalau misalnya sudah selesai kita bisa download filenya ke dalam CSV dan ini contohnya ya tadi saya bisa mendownload sampai 10 user banyak ya kolomnya yang diberikan ini profile URL VM ID saya gak tau ini VM ID apa first name last name full name headline link in sales navigator URL sampai detail dari misalnya biasanya summary ya kayak about nya itu kemudian school name nya ada dimana job title company name nya apa saja bahkan disini detail dari company nya karena tadi salah satunya adalah profile dari company gitu ya dan juga disini termasuk juga email gitu dan email nya ini bisa di verify gitu ya kalau itu memang email yang email yang memang verified gitu emang yang bukan palsu gitu ya jadi itu nanti kita tunggu saja hasil dari link in search nya dan nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang seperti ini pada bagian pada bagian result oke oke baik oke ini kita tunggu saja ya sudah running 100% jadi ada 10 profile scrap 6 email found kemudian kita bisa lihat result nya disini nah ini loading result nah ini yang tadi ya kalau bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini nanti bisa di download result disini ada tombolnya download result nah ini karena free plan ini export up to 10 rows ya for free or upgrade your subscription to export all your data jadi kalau misalnya mau semuanya ya perlu upgrade gitu nah oke jadi itu cara untuk scrapping link in profile ya dari hasil search kemudian kalau misalnya mau dari link in url juga bisa oke baik demikian video tutorial untuk phantom buster kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati